Nah nih Pak Haji, ini kan ada saya lihat kuburan deret ya ini ada kisah gak nih dari kuburan ini Assalamualaikum hari ini kita bareng-bareng sama teman saya nih sekarang kita udah memakai tim jadi ada suatu daerah di daerah Gandasari ya Gandasari yang namanya kampung kuburan nah kita penasaran sih kampung kuburan itu seperti apa sih saya pikirkan tadi kampung yang di sekitarnya itu banyak kuburan ternyata ini memang khusus kuburan sih cuman gak tau seperti apa di lokasi ini, kita akan pelusuri lebih lanjut ya jangan lupa sebelum lanjut nonton mohon dukungannya untuk kami semua untuk like, komen, dan subscribe, dan serta sharenya yuk ikutin kita nah untuk eksplor kita kali ini ini kita memerlukan izin juga jadi gak sembarangan dateng ke suatu tempat terus kita enak-senaknya mengambil kamera nah kita kebetulan udah izin sama warga sekitar ini Pak Haji Pak Haji Dedy gimana Pak Haji untuk malam ini kita bisa eksplor gak? bisa ya nah ini di belakang kita ada musholat nih Pak Haji ini dipakai warga sekitar gak untuk sholat? ini dipakai ketika pemakaman ketika terjadi hujan bisa dipakai untuk tahlil jadi gak mesti harus dimakan tersebut oke berarti ini musholat ini yang ada di kampung kuburan di desa Mariuk ini di Gandasari jadi dia gak dipakai buat sholat lima waktu jadi gak pernah ada suara ajan disini ya? gak ada jadi hanya khusus untuk tahlilan atau ketika sholat mayat setelah gak ada disini? untuk sholat mayat juga disini gitu jadi kita lihat seperti apa kampung kuburan ini jadi sebenarnya yang saya rasain sih pas masuk ke dalam sih gak serem ya baru pertama kali masuk gitu walaupun namanya agak angker kampung kuburan gitu tapi kita lihat ke dalam aja seperti apa ya yuk Pak Haji ini sholatnya ini memang pernah ditampai gue sholat lima waktu ya untuk KPU-nya sendiri bisa buat hanya warga sekitar atau bisa orang yang yang memang di luar kampung Mariuk ini Pak Haji kalau untuk kita ke-radi bisa dibilang dari desa Cipung-Yukun masih boleh masih boleh ya ini cuma ada kamar mandi nah ini sholat memang disini gak pernah ada azan karena memang apa namanya cuma dipakai ya bisa buat sholat mayat tangbilan ya pasti di mushal ini ya Pak Haji terus kita bawa cuma ya Pak Haji oke kalau boleh kita tanya berapa pernah ada sesuatu aneh yang soalnya kan kalau di kuburan tiap orang mimpinnya pasti ada kejadian-kejadian aneh jadi gak ini pengen tau aja di sini gimana kamu bilang untuk anak-anak ini jadi yang sekarang pernah dan untuk lama berarti Mbak nah ini Pak Haji ini kan ada saya lihat kuburan deret ya ini ada kisah gak nih dari kuburan ini biasanya kalau bapak-bapak seperti ini maksud pemindahan dari daerah yang mau dipakai oleh tol atau oleh perusahaan oh gitu berarti biasanya kalau biasanya kan emang kalau warga Bekasi itu punya ayah kuburan keluarga sendiri ya mungkin ya kena kusur jadi bentuknya seperti di deret untuk kalian tau sih setahu saya Pak Haji bener ya bener gak sih kalau saya salah di koreksi kalau misalnya pemindahan dari jenazah mayat gitu kita perlu tahlilin gak ya emang tahlilin ya sampai 40 hari atau cuma seminggu satu minggu aja ya jadi sampai 7 hari gitu ya karena memang pada dasarnya sih kita kehadilan itu kita ngirim doa sih buat yang meninggal gitu jadi bukan semata-mata untuk apa ya tapi memang untuk ngirim doa aja sih jadi ini emang bisanya seperti ini memang Bapak Bijaras ini banyak sekali kena kusur karena tau lah ataupun karena ini ya kelebaran untuk kawasan ya gitu ya kita lanjutin untuk kampung kuburan ini sendiri tidak terlalu serem tapi percayalah sebenarnya mereka ada di sekitar kami jadi tetap waspada ya kalau mau ke kuburan tengah malam seperti ini tidak semua mitos dan suatu cerita yang berkembang di masyarakat bisa kita buktikan kebenarannya apalagi soal makhluk gaib karena percayalah makhluk gaib itu ada dimanapun kita berada tapi kita tidak akan pernah bisa membuktikannya jika memang makhluk gaib itu tidak ingin menampakkan diri tetap waspada dan percayalah makhluk gaib akan selalu ada di sekitar kita tetap yakin dan percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala yang terpenting ya tadi kita udah telusuri kampung kuburan jadi di tengah-tengah TPU atau Kober ini ada musholah gitu loh disini tadi sih auranya gak ada yang negatif ya memang kita sebenarnya pada dasarnya sih kita manusia ya sebenarnya pernah ga sih ngerasa nyaman itu di kuburan jujur aja sih gitu kalau siang pun kita ngerasa adem kan ya memang kita memang dari manusia tuh dari asalnya tanah akan kembali ke tanah tapi secara gak langsung tuh sebenarnya lebih nyaman berada di kuburan daripada di rumah pengabdi setan yang minggu lalu saya pernah kesana ya jadi disini memang tempatnya gak serem dan gak angker juga sih tadi musholah juga memang gak pernah dipakai sholah tapi memang khusus untuk dipakai kayak tahlilan kayak sholat mayat dan yang lain dan ada kuburan deret ya memang kuburan yang bukan ada histori yang aneh-aneh tapi memang pindahan dari tol ataupun dari pergusuran rumah penduduk itu memang setahu saya kalau perpindahan dari mayat itu biasanya memang harus ditahlilin sih bagaimana kalian menurut kalian kalian silahkan berkomentar dan jangan lupa tetap dukung kami kami konten misteri ini tidak berusaha menakut-nakuti tapi kita memang berdasarkan apa yang kami rasakan disini jadi gak semua kuburan itu angker gak semua yang hal menyeramkan itu tampak menyeramkan bagi kita gitu dan jangan lupa semua makhluk gaib selalu ada di sekitar kita tetap waspada dan zikir di hati kita sampai jumpa di konten misteri kita selanjutnya selamat menyeram selamat menyeram selamat menyeram